Kalau untuk menurut Pak Sandiun, bagaimana Pak? Baik, sebenarnya tidak dilihat dari sudut negatif semua COVID-19 ini. Ada sudut positifnya setelah kita bicara-bicara dengan customer bahwa setelah kurang lebih 3 bulan, ada begitu banyak kerenduan untuk menghibur diri, untuk mencari dunia-dunia hiburan setelah, katakanlah 3 bulan di karantina. Jadi dalam 3 bulan itu juga sebenarnya persiapan order untuk menerima kembali. Oke guys, jadi menurut Pak Sandiun, COVID-19 ini ada dapet positif. Gini guys, kita sudah lama di lockdown, kelamaan di rumah, masyarakat mungkin agak sedikit suntuk. Jadi mungkin setelah new normal ini, mereka benar-benar ingin merasakan hiburan, jadi mereka akan berkunjung ke hotel lagi, untuk menghibur diri lagi, refreshing lagi, seperti itulah. Nah, satu lagi nih, kita agak sedikit, mungkin saya pertanyaannya agak sedikit, mungkin agak sedikit ekstrim mungkin ya. Ada sih Pak, dampak terhadap minat siswa gitu, dengan kondisi yang ini kan takutnya mungkin dampak siswa untuk minat di dunia perhotelan ini ya, mungkin mereka takutnya nanti, apabila ke depannya ada dampak tim lagi, kena hotel kena dampak lagi, gitu kan. Mereka yang kerja di hotel, terpaksa dirumahkan lagi, gitu kan. Ada sih Pak, dampak terhadap minat siswa untuk dunia perhotelan ini, atau bidang perhotelan ini? Gimana Pak, kira-kira Pak? Ya, kalau bicara dampak ya, gak begitu besar dampaknya terhadap siswa, karena kenapa kan sekolah perhotelan bukan berarti wabah itu hanya ke sekolah perwisata. Nah, itu yang perlu kita tahu dulu. Kedua, bahkan juga justru dengan banyaknya protokol kesehatan yang ditampilkan di publik, ini membuat suatu siswa itu makin membuka mata terhadap dunia perwisata. Bahkan yang tadinya, orang-orang yang tidak tabu dengan hotel, sekarang terbuka malah. Oh, hotel seperti itu, karena ditampilkan banyak bagaimana protokol kesehatan dalam melayani tamu itu sendiri. Jadi, menurut saya, seperti kita ini sekarang, bahkan lebih sekarang, orang mendaftar itu lebih banyak sekarang dibandingkan tahun kemarin. Nah, itu artinya, dengan dibukanya ke publik, bahwa hotel prosedurnya dan juga protokol kesehatan itu makin menarik bagi anak-anak sendiri. Karena sudah makin jelas ya, semakin dibuka itu untuk publik, seperti itu. Nah, sekarang gimana sih, Pak, untuk sekolah SMK Mahadika ini protokol-protokolnya untuk menghadapi new normal ke depannya, gimana sih, Pak, apa yang akan diterapkan oleh SMK Mahadika 3 Jakarta ini, Pak? Oke, dalam protokol kesehatan di Mahadika 3 sendiri, sudah kita melakukan sesuai dengan standar, ya, yang disarankan, seperti masuk area Mahadika 3 wajib menggunakan masker, itu yang pertama. Kedua, harus cuci tangan. Kita punya, apa, wash machine atau wash table di setiap area-area masuk Mahadika. Mulai dari lantai 1, di depan pintu masuk ke ofis, di depan lab, itu kita punya, seperti yang terlihat di luar, itu kita punya wash table. Dan dilengkapi dengan hand sanitizer di dalamnya. Di setiap ruang-ruang kita mempunyai hand sanitizer. Di dalam PPDB, penirman siswa baru, kita lengkapi dengan hand sanitizer. Nah, artinya kami melakukan protokol kesehatan itu sesuai dengan anjuran pemerintah, dan sesuai dengan standar-standar kesehatan kita sendiri. Jadi jangan takut, Mas, kalau datang ke Mahadika 3, pasti disuruh wajib cuci tangan dulu, lalu diperiksa suhu, cek masker, itu wajib. Jadi periksa suhu, masuk, begitu masuk ke area kita, cuci tangan, periksa suhu, dan dicek apakah sudah menggunakan masker. Lalu setelah itu, kita menyiapkan hand sanitizer untuk sebagai kelengkapan atau sebagai pembunuh kuman. Jadi aman, Mas, untuk masuk Mahadika 3. Jangan khawatir. Jadi kalian tidak perlu takut untuk SMK Mahadika 3 ini, SMK Mahadika ini sudah menerapkan protokol-protokol yang sesuai dengan anjuran pemerintah, dan juga kalian tidak perlu takut untuk sekolah di SMK Mahadika 3 ini, karena sudah disiapkan untuk dunia kerjanya, jadi kalian bisa langsung kerja ataupun kuliah di SMK Mahadika 3 Jakarta ini. Oke, Bapak-bapak semua, terima kasih untuk waktunya, dan sekalian saya mau di sini Pak, untuk peliling, untuk sekalian melihat fasilitas dari SMK Mahadika 3 ini.